Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Maisa Nugra dalam program Risalah Hati Dan mari kita awali perjumpaan kita dengan bersyukur kepada Allah SWT Agar kita selalu diberikan nikmat, hidayah dan juga inayahnya oleh Allah SWT Amin, ya robbal alamin Ya sahabat risalah, memiliki perasaan saling mencintai atau dicintai antar sesama makhluk Allah SWT Pasti sangat menyenangkan Lalu bagaimana jika perasaan saling menyayangi mencintai itu hadir antara diri kita dan juga Allah SWT Lalu mungkinkah Allah SWT jatuh cinta kepada kita Dan bagaimana cara kita meraih cinta dari Allah SWT Selengkapnya akan kita dengarkan ceramah dari Ustadz Jenselamat Monggo Ustadz dengan tausnya Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladi arsala rasulahu bilhuda wa dhulhaq Layudhirahu ala dhinnukillih wa kafa billahi syahidah Salatan wassalaman lirasulillahi sallallahu alaihi wassalam Assalamualaikum buruh surga Siapa yang tidak bahagia Dan senantiasa bahagia kalau bukan kita Selepas Ramadan Ketika kita asyik penuh dengan berbagai ibadah Tolong Tolong mantapkan di hati Bahwa Allah Sedang jatuh cinta kepada kita Allahu Akbar Allah sedang jatuh cinta kepada kita Bila mana Allah jatuh cinta Ini kita bahas sekarang Tolong pertahankan Semangat ibadah kita yang menggebububu selama Ramadan Baik yang wajib ataupun sunnah Coba dengarkan hadis kudusi ini Tidaklah hambaku Senantiasa bertakarub kepada aku Beribadah kepada aku Dengan sesuatu yang membuat aku cinta dengannya Yang sangat aku cintai Dengan kata lain membuat aku jatuh cinta kepadanya Karena amalan itu Allahu Akbar Ketika dia melaksanakan kewajiban Yang aku tetapkan padanya Hei saudaraku pemburu surga Senyum anda Dengan ibadah anda yang begitu banyak Kewajiban yang sudah anda lakukan Senyum Allah jatuh cinta kepada anda Seperti ini senyumnya Kita sangat-sangat senang Kenapa Allah yang menciptakan istri kita yang cantik Suami kita yang ganteng Itu ternyata Jatuh cinta kepada kita semuanya Sedara kuburu surga Allah lanjutkan lagi Tidaklah hambaku terus menerus Beribadah kepada aku Dengan ibadah-ibadah nawafin Ibadah sunnah Hatta uhibbahu Aku akan tambah cinta Dengannya Cinta dengannya Allah Torong dengung-dengungkan kata-kata ini Allah tambah cinta Dengan kita semuanya Masya Allah Mengharukan sekali Mengharukan sekali Allah Akbar Lanjut Allah menyampaikan Untian cintanya kepada kita Kalau aku sudah mencintai hambaku Kuntu Sam'ahu Alladhi yasmau bihi Aku menjadi telinganya Ketika dia mendengar dengannya Wa kun Wa basaruh Alladhi Yubesurubihi Dan aku jadi Kedua matanya Ketika dia memandang dengannya Wa Wa yadahu Allati yumiti syibihah Dan menjadi kedua tangannya Ketika dia memukul dengannya Wa rijlahu Dan aku menjadi kedua kakinya Ketika dia melangkah dengannya Allati yam syibihah Ketika dia melangkah dengannya Allah Begitu indah Kata-kata cinta kepada Allah Ketika menyatuk Menyatakan jatuh cinta pada kita Jatuh cinta pada anda semuanya Rasakan kebahagiaan yang sempurna Jangan sampai kita yang rajin beribadah Wajib dan sunnah Kosong dari perasaan ini Itulah sebabnya Kita harus mendalami Kenapa kita beribadah Itulah sebabnya Kita mendalami kenapa Apa fadilah Apa kistimewan amal Amal yang kita lakukan selama ini Itu perlunya kita ta'lim Kalau sampaikan kepada kita Oh Allah jatuh cinta kepada hambanya Yang rajin dengan amalan-amalan wajibnya Ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnahnya Alhamdulillah Minikmatihidatimus salihat Rasakan cinta Allah kepada anda dan saya Masya Allah Setelah aku berusaha Kalau orang mengatakan Kalau engkau jadi bunga Aku jadi Jadi Lebahnya Atau aku jadi kupu-kupunya Beda Tapi Allah mengatakan Aku jadi telinganya Aku jadi matanya Aku jadi kakinya Jadi tangannya Allahu Akbar Ketika Allah jatuh cinta pada kita Maka Allah sendiri akan mengarahkan Bagaimana kita memandang Bagaimana kita mendengar Kemana kita melangkah Gerak tangan kita Gerak pikir kita Akan diarahkan oleh Allah Kepada hal-hal yang Allah redai semuanya Allah redai semuanya Sudara kumpul surga Tidak cukup Allah memberikan dua bonus Yang sangat Istimewa kepada anda dan saya Ketika Allah sudah mencintai kita Ketika Allah sudah jatuh cinta pada kita Pertahankan ini Teruskan Bagi kita yang sudah beramal wajib Dan sunnah rajin Di bulan Allah Pertahankan Seterusnya Siap Pastilah Karena cinta Allah Hiburan yang paling tinggi Dalam hidup ini Karena cinta Allah Hiburan yang paling istimewa Dalam hidup kita Bahagianya dengan cinta Allah Pertahankan Ketika Allah jatuh cinta kepada kita Sambut cintanya dengan senang hati Kita bahas lagi Kehebatan ketika Allah Sudah jatuh cinta kepada kita Setelah yang mau Muncul berikut ini Silahkan Dari Abu Hurairah Raudiahullahu'an Bahwasannya Rasulullah S.A.W. bersabda Apabila Allah mencintai seorang hamba Maka Allah memanggil Jibril Sesungguhnya aku mencintai Fulan Maka cintailah ia Beliau bersabda Jibril memanggil di langit Kemudian turunlah kecintaan baginya Oleh penduduk bumi Itulah firman Allah Dari Abu Hurairah S.A.W. bersabda Sub indo by broth3rmax Terima kasih.